Kita beralih ke informasi lain, pemirsa politikus Golkar Bowo Siddiq Pangarso mengakui bahwa dirinya diminta dosron wahid agar menyiapkan 400 ribu amplop untuk serangan fajar di pemilu 2019. Hal tersebut diungkapkan tersangka kasus dugaan suap usai menjalani pemeriksaan penyidik KPK pada selasa sore. Bowo Siddiq Pangarso yang merupakan tersangka kasus suap kerjasama pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik dengan PT Humpus Transportasi Kimia ini melontarkan pengakuan mengejutkan. Bowo menyeret nama politikus Golkar lain yakni Nusron Wahid sebagai orang yang memintanya untuk menyiapkan ratusan amplop serangan fajar di pemilu 17 April mendatang. Yang tidak kalah menghebohkan, kuasa hukum Bowo, Saud Raja Guguk, ikut mengkonfirmasi pernyataan kliennya tersebut. Saud menyebut ada 1 juta amplop yang disiapkan Bowo dan Nusron dengan perhitungan Bowo 400 ribu amplop sedangkan Nusron 600 ribu amplop. Saud juga menyinggung cap jempol di amplop yang diduga untuk serangan fajar tersebut. Pak Wahid 600 ribu, Pak Bowo 400 ribu. Cap jempol memang dibuat karena supaya tahu bahwa memang amplop ini sampai atau enggak nanti gitu sebagai tanda aja. Sebelumnya Bowo diduga menerima swab dari marketing PT Humpus Transportasi Kimia Asti Minasti berupa uang senilai 1,5 miliar rupiah dalam 6 kali pemberian dan 89,4 juta rupiah. Tersangkanya memang baru hanya satu orang ya yang pihak swastanya dari PT HTK, tapi nanti tentu akan kami lihat apakah ini hanya inisiatif pribadi atau ditugaskan oleh atasannya misalnya. Atau ada kepentingan koorporasi di sana itu kan perlu dicermati lebih lanjut di proses penyidikan ini. Anggota Komisi 6 DPR RI tersebut juga diduga menerima gratifikasi sebesar 6,5 miliar rupiah. Uang sebanyak 1,5 miliar dan 6,5 miliar rupiah itulah yang diduga berada dalam 400 ribu amplop yang disita KPK. Dari Jakarta, Ririn Oktaviani, Septian Bayu, Sigit Aryo, iNews melaporkan.